Intro Oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat semua para pecinta sinetron love story the series Dimana pun anda berada mudah mudahan kalian sehat selalu Serta dimudahkan dalam mencari rizkinya Oke guys balik lagi di ulasan alur cerita sinetron love story the series Yang tayang setiap harinya di layar televisi kesayangan kalian Yang tentunya semakin hari semakin seru dan semakin menegangkan lagi untuk kita saksikan guys Dimana terjadilah perbenturan diantara kedua perusahaan yang semakin hari semakin kian memanas Ditambah Arman pun sudah menyuruh kepada Anita karena memang Anita pun sudah diiwing-iwing dengan duit Tentu Anita pun disini sangat begitu tergiur guys Karena dia pun demi uang ia rela mengelakukan apa aja yang penting Ia mendapatkan uang dan keuntungan besar Namun sampai detik ini juga Anita memang selalu mendapatkan keuntungan uang besar Namun Anita pun masih saja menumpang di rumahnya Maudie Karena mungkin disini berpikirnya dia hanyalah mendapatkan uang untuk berpoyak-poyak untuk hidupnya sendiri Dan disini Anita pun sempat saja ia tidak pernah mau menjaga perasaan dari Maudie Dimana Ken dan Maudie pun selalu ingin dipisahkan guys Entah orang tua seperti apa yang dimana Kedua sujoli ini dimana antara rumah tangga Ken begitu juga dengan Maudie harus terpisahkan Dan nantinya takut termelibat terhadap anak-anak dari si Ken Begitu juga dengan Maudie Arman pun sedang selalu berantusias untuk bisa menyuruh Anita agar supaya mencuri sebuah desain Dimana desain tersebut pun akan dipresentasikan untuk sore nanti ya guys Dimana pertarungan ataupun pertandingan bukan pertandingan dimana mereka pun akan bersaing Untuk bisa melapatkan sebuah tender dan kepercayaan dari klien-klien terbesar Tentu hal ini membuat kita semua bakal dibikin penasaran lagi dengan alur ceritanya Dan namun sebelum lanjut juga ke pembahasannya bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik seputar Sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya di layar televisi kesehatan kalian Dan namun sebelumnya juga mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain Agar sehat selalu serta doakan Love Story kedepannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating teratas Dan tanpa bahasa basi kita langsung saja ke alur cerita yang pertama Dimana alur cerita pertama kita pun disuguhkan dengan alur yang semakin bikin kita darting guys Terjadilah dimana kali ini Argarana pun suruh memilih terhadap desain-desain yang Ken buat Dimana pada saat itu Ken pun sudah membuat dua desain Dimana yang satu desain tersebut sudah dicuri oleh Arman Untuk bisa menjelaskan terhadap presentasinya kepada klien-klien besar Terutama kepada pemilik tender tersebut Dan disini juga Arman sempat saja memenangkan hasil persidangan Ataupun presentasinya bersama Arga Group Dan disini juga Arman pun sempat bertemu dengan Ken, Maudi Begitu juga dengan Arga Dana yang sempat mereka pun ingin melakukan presentasi Tentu disini Arman pun menegur Dan sambil berkata-kata yang tidak enak terhadap Maudi Begitu juga dengan Ken Karena memang keniatan dia ini hanyalah sekedar menyindir dan menyinyir sekali ya guys Namun disini malah sebaliknya Dimana Arga Dana ataupun Ken disini malah saja mencueki si Arman ini Apalagi Arga Dana yang sangat begitu parah Dia pun tidak mau menengok lagi terhadap muka Arman Karena akibat kekesalannya Dia pun tidak akan pernah bisa menahan rasa emosinya Melihat kekesalan dari Arman Disini juga ketika si Arman ini menjelaskan presentasinya terhadap desain yang sudah diukir Padahal desainnya itu adalah desain milik si Ken Dimana Panjul pun sempat curiga ketika mengetahui desain yang sudah tergambar Dan terlihat sekali nama KW yaitu Ken Rawilantara Tentu membuat Panjul pun semakin berantusias Bahwasannya desain tersebut pun sudah ada yang tidak beres Tentu membuat Panjul pun disini ingin menceritakan langsung kepada Maudi Namun tanpa sepengetahuan dari Deo ya guys Karena Deo pun disini sangatlah berantusias dengan kenikmatan Dimana ia pun tidak pernah memikirkan kalau Arman ini jahat sekali terhadap Ken Begitu juga dengan Maudi Nampaknya disini Deo pun hanya berpura-pura tidak tahu Yang penting ia mendapatkan uang dan bisa ngerokok dan membeli bakso semangkok Dan di adegan lain guys Nampaknya disini Madina yang sempat saja ikut tawuran pada episode sebelumnya Tentu hal ini membuat Paisal pun semakin murka dan merah besar terhadap Madina Agar supaya Madina pun berpikir-pikir terlebih dahulu Dimana Madina harus bisa mencabut dan melolak ajakan lamaran dari si Atar Karena Paisal selama ini masih melihat sebelah mata Bahwasannya Atar terlihat jelek di dalam kehidupan Paisal Dan bahkan selama ini Atar pun selalu ada untuk Madina Dimana pada saat itu saja ketika Madina bengong dan dosen pun tersebut menjelaskan Dimana disini Madina harus dipanggil untuk menjawab semua pertanyaan dari dosen yang ia jelaskan Karena memang Atar disini sangat begitu mencintai Madina Disini Atar pun memberikan sebuah kunci jawaban Agar supaya disini Madina menjelaskan semuanya dan bisa mencatat di sebuah rumah tersebut Agar supaya nantinya disini Atar pun mendapatkan kebahagiaan yang sangat begitu dalam bersama Madina Tentu hal ini membuat kita semua bakal dibikin penasaran lagi ya guys Dengan adanya Arman yang selama ini selalu merajalela dengan kejahatannya Dan semoga aja kali ini Om Arman pun akan mendapatkan karma yang sangat begitu cukup pait Karena desain yang diambil olehnya itu adalah desain yang sudah dirukir ataupun dirakit oleh si Ken Lantas seperti apakah alur ceritanya dan kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini dan bagi kalian yang baru saja bergabung Dan menemukan channel ini silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini